Gempan dan tsunami yang menguncang Kabupaten Donggala dan Palu, Selawesi Tengah dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melakukan pencurian. Mereka menyasar toko-toko yang ditinggal pemiliknya. Sebanyak 49 tersangka telah diamankan pihak polisi karena melakukan pencurian saat bencana dengan barang bukti berupa obeng, linggis, sepeda motor, dan kunci Inggris. Penangkapan ini sebagai bentuk upaya menjaga keamanan saat bencana dan penegakan hukum. Para tersangka diancam dengan pasal pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.